Ya, pemirsa Anda kembali di Metro Siang dan kali ini berlanjut bersama saya Amie Ardini. Jelang Idul Fitri 1441 Hijriah, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Namun demikian Anda tetap dapat bersilaturahmi dan tentunya mengobati rasa rindu dengan keluarga menggunakan teknologi. Untuk itu kami Metro TV juga memfasilitasi Anda yang ingin menyampaikan salam atau menyiapak keluarga tercinta dalam segmen Dekat Di Hati. Saya Fani Molana, asal saya dari Magelang, Jawa Tengah. Saya singgah di Jakarta ini sejak tahun 2015 awal dan saat ini sudah masuk jalan 5 tahun mau 6 tahun. Untuk ayah dan juga kakak pertama saya dan juga adik saya itu sudah tidak ada. Jadi, momen lebaran ini juga aslinya memang saya tunggu-tunggu. Saya sudah 5 tahun tidak bisa berlebaran bersama keluarga. Kebetulan juga di tahun ini tuh ibu saya sangat menginginkan saya untuk pulang. Karena memang selama 5 tahun lebaran saya tidak pernah bisa untuk berlebaran bersama begitu. Peripun kabarnya? Sehat-sehat. Karena memang saat ini di Indonesia bahkan di mancanegara sedang ada pandemi COVID-19 yang saya sendiri ragu untuk pulang. Karena di samping pemerintah tidak membolehkan untuk mudik, saya juga tidak... Saya lebih sayang sama orang tua saya dan keluarga saya untuk tidak pulang lebih dulu di tahun ini. Buat ibu di rumah, buat kakak, buat semua keluarga yang ada di rumah, ponakan. Mohon maaf tahun ini tidak bisa pulang kampung dulu. Kita belum bisa berkumpul bersama keluarga di lebaran tahun ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan tahun depan bisa berkumpul di hari Raya Idul Fitri kembali. Ya, dan wil saya langsung saja kita sapa Fani Maulana yang berada di Jakarta. Selamat siang, Mas Fani. Selamat siang, Mbak Amin. Bagaimana sehat? Puasanya lancar? Alhamdulillah sehat, lancar. Bami sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Fani ini ibadah puasa tahun ini ada sesuatu hal yang berbeda nggak? Yang berbeda mungkin karena sekarang jadi lebih ada pandemi ya, Mbak. Jadi lebih beda karena mungkin puasannya lebih nggak seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan ada taraweh. Tahun ini tarawehnya cuma bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi berbeda. Nah, itu semakin bikin sepi nggak sih, Mas? Apalagi Mas Fani juga tahun ini kembali tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga di Magelang. Ya, lebih sedih sih, Kak. Jadi, apalagi tahun ini tuh ibu saya tuh pengen banget kalau buat saya kamu judi, kamu pulang udah lima tahun nggak bisa lebaran-bareng. Kamu pulang ya, tapi kondisinya lagi seberi jadi nggak bisa pulang. Oke, tetapi sejauh ini komunikasi dengan keluarga bagaimana, Mas? Apakah jadi lebih sering menelpon atau mungkin juga karena kesibukan kemudian juga jadi kurang nih intensitas nelponnya? Kalau telpon paling nggak sepuluh dua kali. Biasanya video call ke ibu, terus ke kakak, kita video call bersihabat. Kadang nanyain, buka apa hari ini? Tadi ngapain aja gitu. Jadi, ya lebih sering menelpon keluarga sih. Kalau kemarin-kemarin kadang satu minggu sekali, kalau sekarang jadi dua kali. Oke, nah sekarang kita langsung sapa nih. Ada kakak dari Fani, ada Selfie Mariana yang berada di Yogyakarta. Selamat siang Mbak Selfie. Selamat siang Mbak Ami. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Ami apa kabar? Baik juga Alhamdulillah. Oke Mbak Selfie, ini Mbak Selfie sekarang ini bagaimana sih keluarga di Yogyakarta atau mungkin di Magelang? Seperti itu, melihat Mas Fani kembali tidak bisa merayakan lebaran bersama keluarga? Iya Mbak, sedih sih. Cuman kondisinya memang seperti ini. Sebenarnya lebaran ini tuh kita mau ngumpul semua. Soalnya sudah lima lebaran nggak pulang. Berjanjian kita mau kumpul bareng, tapi ya kondisinya kayak gini, kita lebih sayang sama orang tua. Jadi ditunda dulu mudiknya. Nah, memberi pengertian kepada orang tua, khususnya ibu yang tadi kan Mas Fani bilang katanya ibu pengen banget loh. Ketemu dengan Mas Fani tahun ini, merayakan lebaran bersama-sama, kumpul semuanya. Ini seperti apa? Alhamdulillah sih ibu saya mengerti dengan kondisi seperti ini, jadi ya menerima aja semuanya. Kan masih bisa berkumpul di, nanti kalau setelah pandemi selesai kita bisa berkumpul Mbak. Mas Fani, ini Mas Fani terlihat sekali, sepertinya sangat apa ya, mungkin karena sendiri di Jakarta, kemudian juga keluarga berada jauh di sana. Tetapi apa sih yang ingin disampaikan kepada kakaknya dan juga mungkin ibu menonton ini? Buat ibu dan juga kakak, mohon maaf kalau ini nggak bisa pulang lagi, mohon maaf ini dua hari kan, dua hari lagi kita hidup fitri. Mudah-mudahan doanya sih, biar saya tak cepat pulang pandemi COVID-19 ini segera berakhir, karena memang sudah pengen banget sih kumpul gitu. Nah, apa tradisi yang selalu ada di keluarga Mas Fani dan Mbak Selfie ini setiap kali lebaran datang? Kalau tradisi biasanya sih kumpul sama keluarga, silaturahmi. Tapi itu pun saya juga merasakan silaturahmi itu udah lima tahun yang lalu saya ke Jakarta, karena memang kebetulan saya ketika lebaran itu, pekerjaan saya menutup untuk belum bisa pulang ketika lebaran. Wah, ini jangan-jangan udah kangen banget ini sama bagaimana rasanya lebaran dan juga makanan lebaran di rumah pastinya. Ya, pasti kangen banget. Nah, Mbak Selfie ada yang ingin disampaikan untuk adik tercinta? Ya, semoga kita segera bisa bertemu kembali, bisa berkumpul lagi, dan jangan kesehatan, biar bisa kerja terus, bisa ketemu lagi besok. Harapannya semoga pandemi ini segera selesai ya Mbak. Ya, tentunya memang kita, Mas Fani tidak sendiri, banyak lagi orang-orang yang lain yang juga kebetulan tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga, tetapi tentunya namanya keluarga ya kita selalu dekat di hati, dan jangan sedih karena sekarang sudah ada kemajuan teknologi, sudah bisa pakai video call, mudah-mudahan itu juga tidak mengurangi, apa ya, mengurangi kegembiraan, mengurangi juga semangat, dan tentunya tidak mengurangi kehangatan di dalam anggota keluarga, di antara anggota keluarga sendiri. Terima kasih, Mas Fani, terima kasih juga Mbak Selfie, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Ya, sama-sama Mbak Ami. Ya, mudah-mudahan segera berkumpul ya.